Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pak Wahudi, Wali Santri Dari Losari, Bu ya Asya Allah Mau tanya Bagaimana hukumnya orang kaya yang mendapatkan daging korban itu dijual, Bu ya Mohon penjelasnya Bila kita ewa topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Daging korban Sebelum dibagi tidak boleh dijual Kulitnya tidak boleh dijual Kepalanya tidak dijual Akan tapi diberikan Kepada Siapapun dimulai dari orang fakir tentunya Kemudian orang kaya pun boleh mendapatkan bagian daripada korban Akan tapi setelah diterima oleh penerima Maka sebagian ulama membedakan jika yang menerima orang kaya Atau yang menerima adalah orang fakir Jika yang menerima adalah orang fakir Maka Korban tersebut setelah dimiliki oleh orang fakir Maka boleh dia memakannya Dan dia boleh menjualnya Karena sudah miliknya Akan tapi jika korban itu jatuh di tangannya orang kaya Maka yang diperkenankan untuk dinikmati saja Untuk bersenang-senang di hari itu Dan agar tidak dijual Sudah kaya masih jual korban Terlalu betul orang itu Kalau memang anda sudah kaya Tidak perlu dengan daging korban Kasihkan kepada yang Yang lainnya jangan jualan Maka ulama mengatakan Tidak boleh dijual Bagi orang kaya Yang mendapatkan daging korban Akan tapi Hanya boleh dinikmati Atau dia masak yang enak Hidangkan kepada siapapun yang datang Untuk bersenang-senang hari itu Mungkin anda berkata Saya orang kaya Tidak suka Daging Atau karena terlalu kaya Tidak boleh makan daging Maka anda pun Boleh masak Tapi sajikan ke orang lain Tapi jangan dijual Itulah Yang ada dalam fikir kita Madhab Imam Shafi'i Radiyallahu ta'ala anhu Wallahu a'lam bisawab Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!